Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajumain Amma ba'du Pertama-tama, balilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT Bekat ridonya, kita bisa menyelesaikan bekawa ini Dan mempresentasikan pada hari ini Salawat beserta salam Tak lupa untuk kesanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW Dengan melapaskan Allahumma salli ala siri na' Muhammad wa ala alihi siri na' Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, perkenalkan Nama saya Dewi Widayadi Saya perwakilan dari kelompok satu Untuk mempresentasikan Makalah kami tentang sejarah UNISI Sebelumnya, yang kami hormati kepada Bapak dosen UNISI dan Budaya Melayu Riau Bapak Andrian Sah, SPD MPD Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok satu Yang pertama saya sendiri Dewi Widayadi Yang kedua ada Oktanola, Mayriza Ada Nur Azila, Nur Hafizah, Supriyadi Dan Dewi Amelia Sergita Baiklah, disini saya akan mempresentasikan tentang sejarah UNISI Universitas Islam Indragiri atau biasa disingkat dengan nama UNISI Adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang terletak di Indragiri Hilir, Riau Pemerintah daerah merupakan pencetus dari UNISI untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia Universitas Islam Indragiri mempunyai misi untuk mendorong, mengembangkan, membangun daerah agar tetap menjadi kegiatan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan di Kabupaten Indragiri Hilir Salah satu bentuk komitmen pendidikan Datuk Bandar YPDB dalam peningkatan sumber daya manusia di bidang pendidikan adalah dengan mendirikan Sekolah Tinggi Ekonomi Seri Gemilang di Tembilahan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dirjen Diktidek Bigbud nomor 2559 garis miring D garis miring TR garis miring 97 tanggal 20 Oktober 1997 sekaligus langkah lanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Kabupaten Indragiri Hilir Pendiriannya didasari atas Surat Rekomendasi Kopertis 10 nomor 287 garis miring 004 garis miring KL garis miring 1999 tanggal 23 April 1999 Serta hasil penilaian dan observasi dipjen Diktidek Bigbud RI pada bulan Juli 1999 yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Mendikbud RI nomor 17 garis miring D garis miring O garis miring 1999 tanggal 19 Juli 1999 tentang pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Seri Gemilang di Tembilahan Pada tahun 2007 atas prakarsa dan ide dari Dr. Haji Indramuklis Adnan SHMH dibentuklah Yayasan Tasik Gemilang Yayasan ini diketuai oleh Dr. Randus Haji Shamsurizal Awi MP Sekretaris Haji Irian Kusdiningsih SHMH dan Bendahara Haji Fauzar SEMP yang bertugas mempersiapkan berdirinya Universitas Islam Indragiri atau UNISI di Tembilahan Sebagai langkah awal pendirian dilakukan penggabungan antara STIE Seri Gemilang dengan Politeknik Pertanian Indragiri Upaya tersebut terrealisasikan dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 86 garis miring D garis miring O garis miring 2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang pemberian izin penyelenggaraan program studi baru dan penggabungan STIE Seri Gemilang dengan Politeknik Pertanian menjadi Universitas Islam Indragiri yang diselenggarakan oleh Yayasan Tasik Gemilang di Tembilahan Indragiri Universitas Islam Indragiri yang terdiri dari 5 fakultas dan 11 program studi diresmikan pada tanggal 16 Juni 2008 di Gedung Engku Kelana Tembilahan yang dihadiri oleh Bupati Indragiri Hilir, Dr. Haji Indramuklis Adnan SHMH dan Dirjen Dikiti Fasli Jalal dalam acara peresmian tersebut juga dilakukan pelantikan Profesor Dr. Haji Sufian SHMH MSI sebagai rektor Universitas Islam Indragiri yang pertama sekian presentasi dari saya jika ada salah kata saya mohon maaf sekian presentasi dari kelompok 1 sampai bertemu di lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh